Hai semua kembali bersama gue IPMC oke teman-teman ini dia yang kita tunggu ya update dan event notice telah di update ya atau telah di upload ke Seven Night Forum ya yang ada di webnya Oke langsung bakal kita bahas satu persatu ya apa saja sih update kemudian event sama promosinya ini Oke yang pertama itu ada lima update ya yang pertama ada update hero ada new mythical hero hero Shireen ya mythical Awakened release kemudian ada remake ya remake empat hero dan juga Kyle berarti di total lima hero yang di remake nah untuk kontennya ada new aksesoris Celestial Aksesoris dan new item substat stone gila mantap akhirnya substat stone muncul ya cuy Oke untuk update-nya ya season Captain Lister regular season 1 kemudian Vilwar season 28 kemudian Siege Defense Jancu ini Oke untuk Micheleanus ya ada check-in juga ya seperti biasa check-in celebration kemudian quest event ya kemudian ingamenya indian kurensi seperti biasa ada lucky box ya reward of you Advertising summon wrap-up yang wrap-up-nya Jancu anjir yang paling yang paling geget buat gue yaitu update hero cuy Oke langsung kita lihat disini untuk new mythical hero ya si mythical awakennetrin let's go nah ini dia mythical awakennetrin cuy mythical awakennetrin kita lihat untuk pasifnya sendiri disini dia Kings visage ya jika damage yang diterima melebihi mag HP ya dia bakal bertahan dengan 1 HP selama satu kali pasifnya nggak ada yang wow dia bisa bertahan dengan HP 1 selama satu kali ya kemudian bisa menikahkan magical attack ke setiap hero kita sebanyak 30% dan juga bisa menikahkan lethal damage sebanyak 20% itu untuk diri dia sendiri maruk anda cuy kenapa nggak lies aja ya Oke untuk skill satunya Imperial audience ya 120 detik membalikan 500% magical damage kepada satu musuh bangke 500% magical damage kepada satu musuh dan ignore 50% dari defense ya Oke untuk skill 2 nya ada Imperial draconic ward 260% magical damage kepada tiga musuh ignore 50% dari defense dan memberikan 150% additional damage untuk musuh yang bertipe defensive Oke berarti ini defensive killer ya pengennya tapi gue enggak tahu nanti kepake pangga nih Oke dan untuk awakennet skill nya Imperial dragon desgen ya memberikan 240% magical damage kepada semua musuh wew bagus bagus-bagus-bagus ignore 50% dari defense ya dan memberikan 200% additional damage untuk musuh yang bertipe defensive Oke nice untuk kipeteknya 30% yang aktif ya Oke kemungkinan untuk aktifnya cuma 30% ya kemudian memberikan 200% magical damage kepada musuh dan juga bisa meningkatkan damage yang diterima oleh musuh yang musuh sebanyak 30% untuk tiga turn Wow lumayan cuy untuk kipeteknya ya bisa meningkatkan diambil yang terima Oke untuk ekosif itemnya Imperial audience nya jadi bisa menurunkan physical attack dan magical attack sebanyak 60% untuk tiga turn sadis Oke stage 2 nya meningkatkan defense sebanyak 10% setelah tiga nya Imperial draconic ward nya untuk awakenn skill nya bisa ngeremop debat dari semua lies Oke jadi pertama gue ngelihat si Rin ini enggak begitu wow dan enggak begitu beda jauh sama yang di Korea ya semua skill nya ada ignore defense 50% anjir ya yang kemarin bilang bakal beda ternyata hampir sama cia gila hampir sama ketiga ya skillnya ini Oke itu untuk mythical awakennat hero terbaru si Rin ya Hai dan disini ada perubahan hero remake ya untuk awakennat hero stat adjustment ya mantap lagi statnya diperbarui lagi cuy ya dari sebelumnya kayak attack defense sama HP ya misalkan attack 1000 kemudian defense 160 dan HP 8040 untuk pes 10 sekarang ditingkatin hampir 110% lebih anjir untuk pes 10 ini ya untuk offensive dan magical ini attack nya ningkat 3.180 defense nya ningkat 250 dan HP nya ningkat 20.100 makin GG seperti di Korea udah mau ngikut-ngikut ke Korea ini cuy semakin kuat ya semakin kuat Wow yang defensive tipe lihat HP nya cuy plus 10 28.000 sadis anjir yang support 22.500 universal 24.000 wow menurut gue ini bagus banget ya sekarang pada ditingkatin ya untuk basicnya dan ini adalah skill balance adjustment ya Nah ini dia si kyle ya kyle yang dirimek ya kyle yang dirimek oke allies in the same line become immune to reflect damage oke ya jadi hero-hero yang sebaris dengan si kyle itu jadi memiliki imun terhadap reflect damage kemudian attack dua time during basic attack wow pasifnya udah ada illusion level 5 anjir nice dan juga bisa menemukan 200% physical damage kepada tiga musuh tiap tiga kali attack ya eh 200% memberikan 200% physical damage kepada tiga musuh oke jadi nggak life ya dia meledaknya cuma tiga musuh cuy oke kemudian change presennya 600% physical damage kepada kepada musuh yang memiliki defense tertinggi ignore 30% dari defense khas ekstra 30% light haram oke ini terus skill selanjutnya 200% physical damage kepada semua musuh wow increase damage to target 30% nice untuk kawakan skillnya nih memberikan 400% physical damage kepada semua musuh 50% to silent oke ada silent sekarang kyle ada silent cuy jadi yang di masukin lagi yang dibalikin lagi ternyata bukan apa namanya bukan transfer damagenya cuy bukan transfer damagenya cuma diperkuat saja ini oke ada chain effect nya increase skill increase user contract 20% kemudian increase critical damage 20% untuk dia sendiri kayaknya nih maru chain of purination ya merubah formasi musuh oke bisa merubah formasi musuh untuk awakening skillnya ya nice kemudian awakening kena trudi awal kena trudi cuy di remake cuy oke semua hero menjadi imun terhadap build immunity bisa meningkatkan defense 20% nice meningkatkan defensenya dibalikin lagi ke pasif trudi kemarin udah nggak ada cuy dan juga bisa menurunkan physical damage yang diterima sebanyak 30% wow skill satunya 20.000 fix damage anjir tapi cuma ke satu musuh ya sadis rudy anjir oke kemudian rudy kemudian siapa lagi pelatin ya latin sekarang ada pasifnya apply seal that absorb 20.000 damage ya ke damage yang diterima melebihi maka HP kemudian dia bisa hidup dengan satu HP selama satu kali sama ya remove the bat 100% to convert one enemy ini ini bisa meta nih cuy 100% kemungkinan untuk nge-convert HP nya cuy mantap sih ini lebih 100% anjir oke oke gue suka nih gue suka nih nice kemudian ada es oke es dirimek akhirnya es bisa balik lagi kita lihat 50% ceng tuh FAD aletek inggris criticalnya 20% alive well inggris critical damage 20% alive nice es balik support lagi ke PPA bisa ke PPP bisa habis es wuh lumayan lumayan ada menarik ini mencuri kemudian awaknet aris awaknet aris ini apa nih jadi guys ada mecekan aletek baik 40% di khaseras oke jadi hero khaseras jadi hero khaseras ya oke oke ada meningkatkan block rate juga 30% untuk imparten luar biasa aris kembali bangkit di khaseras ya dan ini hero yang di nerf ada hero di nerf juga juga anjir critical awaknet epan oke untuk skillnya apa nih student of the wheel ya 280% physical damage kepada tiga musuh memberikan 8000 fix damage kemudian decrease buff duration 1 turn waduh 8000 fix damage cuy kemarin perasan 6000 apa 5000 ini bukannya dinaikin ya inggris defense 30% per 3 turn dan ngasih 6000 absorb damage ya wow nah ini dia mythical awaknet sun wukong usery pipe 30% when kill oke sekarang tidak 100% lagi cuy jadi ketika dia hidup HP nya cuma 30% aja nggak 100% kemudian si alem sama juga ya dia hidup kembali dengan HP 30% nggak 100% Karin juga cuy diturunin ya dia hidup jadi cuma 30% kemudian sih ngebih hidupin 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 hero cuy juga 30% aja si elin juga sama jadi dinaik semua yang bisa hidup ya dengan bis yang bisa hidup sekarang di turunin cuma 30% nggak 100% lagi HP nya Oke itu gantung up the hero nya kita lihat yang lainnya coy kita lihat yang lainnya disini untuk update nya ya ya update-nya di sini oke regular session Aduh ini gue semisal enggak 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 begitu suka regular-regular session begini aja Hero transit improvement Oke nice kemudian ada lagi eventnya ini event check-in pasti yang kalian tunggu para login area itu ceknya 20 topas 100k Wow mantap ya lumayan sih cuman ya seperti biasa enggak ada ruby ya kalau sekarang digantiin sama kunci ya Oke ini dia Luxury Guardian Ring ya Oke ini sama seperti sebelumnya cuy kurang begitu menarik dan ada Lucky Bo ya untuk para apa namanya Oh ada Ruki rolet sekarang ada Ruki ada laki rolet nih kayaknya go to lobby Ruki rolet Oke lihat eh Oke lihat adju lihat advertisement ya langsung kemudian Ruki rolet Oke kita bakal coba nanti Aduh dikasih kunci gratis juga cuy mayan tepul kunci hanya dengan melihat iklan nice Wow school ada kostum school ada kostum uh ini kostumnya kostum Valentine anjir Oke balik lagi lagi kostum legendary ya nih para pecinta kostum silahkan di mamam kostum kalian ya enggak ada untuk apa namanya enggak ada hero di gacha sekarang enggak ada hero gacha ya guys jadi selamat buat kalian yang lebihnya sedikit ya Oke guys mungkin itu sudah sedikit ya untuk update kali ini dari sepenait ya semoga ini bisa memberikan semangat baru buat kita untuk bermain game ini jadi thanks support ini sepeda yang suka like dan komen video ini jangan lupa untuk tekan dapet subscribe dan selanjutnya video selanjutnya sub indo by broth3rmax